Intro Ini dia, apa yang harusnya teman-teman lakukan di paskes primer? Sudah ada teman-teman ternyata keputusan dari Depkes dan ada di buku SDIDTK. SDIDTK kepanjangannya apa? Nah, nanti teman-teman yang belum tahu, nanti coba cari tahu ya. Itu nanti bukunya juga aku bagikan melalui Ati NetSense. Nah, teman-teman harus baca-baca tuh buku SDIDTK. Harusnya, teman-teman melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, itu 3 bulan sekali. Itu maksimal banget. Berat badan ini harusnya sebulan sekali ada data ya. Jadi kalau teman-teman, jangan lupa anak yang datang ke teman-teman tanya buku KIA-nya. Buku KIA itu sampai usia 2 tahun harusnya selalu terisi. Berat badannya tiap bulan. Ditimbang. Nah, setiap kali anak datang ke teman-teman, pertanyakan buku KIA-nya. Timbang berat ya. Dititikin di grafiknya buku KIA tersebut. Kalau tinggi badan sama, tiap bulan gitu ya. Lalu lingkar kepala, ini setidaknya 3 bulan sekali. Lalu KPSP. KPSP ini setidaknya 3 bulan sekali harusnya di-screening. Kalau anaknya belum pernah screening KPSP, usia berapapun datang ke teman-teman, langsung screening. Lalu TDD ini tes daya dengar, mulai usia 3 bulan. TDD itu tes daya lihat, itu mulai usia 36 bulan. Lalu KMME, itu mulai usia 36 bulan. CHAT 18 bulan. GPPH 36 bulan. CHAT ini, CHAT ini apa? CHAT itu adalah checklist for autism in toddlers. Jadi harus di-screening autis jika ada gejala, makanya di bintang. GPPH di-screening jika ada gejala, makanya juga di bintang. Yang perlu teman-teman catat, CHAT itu hanya berlaku usia 18 sampai 36 bulan. Jadi jangan sampai alumni medsense di Puskesmas melakukan CHAT pada usia 60 bulan. Itu sampai ketahuan dokter anaknya, nanti ditanya itu, dokternya kok melakukan CHAT ya di usia 60 bulan? Pindah teman-teman, CHAT itu hanya kuisyoner yang dilakukan pada usia 18 sampai 36 bulan. GPPH itu pakai ACRS, nanti saya tunjukkan. Nah, kita lihat nih, bahkan orang tua zaman sekarang itu udah hampir banyak yang pasti sama buku KIA. Di buku KIA itu ada tabel-tabel perkembangan. Jadi kalau anak orang tua yang berpendidikan tinggi, mereka udah baca dulu teman-teman. Dok, anak saya tidak sesuai dengan buku KIA. Maka teman-teman jangan sampai tidak baca buku KIA. Di dalamnya itu teman-teman harus baca dulu. Karena kalau sampai dapat orang tua yang berpendidikan tinggi, nanti akan kagok gitu kalau orang tuanya nanya ke teman-teman, kok nggak sesuai ya sama di tabel di KIA gitu. Nah, yang harus lakukan teman-teman apa? SPTDL, TDD, bahkan sampai Denver. Nah, kapan harus berujuk? Yaitu kalau anak 0-6 tahun, teman-teman deteksi dini tubuh kembang, ada penyimpangan, langsung rujuk. Kalau meragukan, tunda dulu 2 minggu, melakukan intervensi 2 minggu, di-stimulasi sama orang tuanya, halus habis 2 minggu, di-cek lagi. Jika hasilnya penyimpangan, rujuk. Jika hasilnya masih meragukan, tunda 2 minggu lagi. Jika masih meragukan, rujuk. Jadi meragukannya ini sampai 3 kali, rujuk. Tapi kalau dari awal udah penyimpangan, langsung rujuk. Tapi kalau sesuai aja, sesuai aja maka edukasi stimulasi. Nah, makanya teman-teman harus paham. Apa edukasi stimulasi? Usia berapa saya harus edukasi seperti apa? Nah, ini tahap perkembangan anak menurut usia dari buku SDIDTK. Apa kepanjangannya? Stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Pemenkes RI 2016. Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri. Tapi kita bisa garis bawahi hal-hal yang penting. Umur 0-3 bulan. Harapannya di 3 bulan, anak itu udah bisa ngangkat kepala 45 derajat. Kepala kanan-kiri. Nah, sudah bisa balas senyuman. Karena indera penglihatannya sudah membaik sampai usia 3 bulan. Jadi kalau orang senyum, dia harus balas senyum karena dia yang melihat. Karena itu adalah bagian dari interaksi. Lalu di usia 3-6 bulan, dia udah kayak gini nih. Ngangkat kepala 90 derajat. Udah bisa berbalik dari pelungkup ke telentang. Umur 6-9 bulan, dia udah duduk. Ini nih, hal-hal garis besarnya. 3-6 bulan, dia udah bisa bolak-balik. Kepalanya udah tegak 90 derajat. Umur 6-9 bulan, dia udah duduk. Nah, dia udah mulai belajar berdiri. Kedua kakinya menyanggat sebagian berat badan. Belajar ya. Bukan berdiri murni, tapi dia belajar. Nah, lalu 9-12 bulan, belajar berdiri selama 30 detik berpegangan di kursi. Nah, jadi 9 bulan diingat. Itu tuh kalau udah mau 12 bulan, udah mau lan. Jadi logikanya 9 bulan, dia udah berdiri dan latihan 30 detik. Kalau orang tuanya gak pernah ngelatih dia berdiri 30 detik, 12 bulan belum bisa jalan, wajar banget. Jadi makanya di bagian anamnesis harus muncul tuh. 12 bulan, 13 bulan anak saya belum bisa jalan, tanya. Ibu ngelatih dia gak? Umur berapa ibu melatih dia berdiri? Berdirinya bisa 30 detik usia berapa? Gitu. Nah, ini 12-18 bulan, dia harus udah bisa manggil papa, manggil mama. Udah kenal yang mana papa dia, yang mana mama dia, dan dia panggil. Kalau dia belum bisa panggil, masalah nih. Harus dilakukan tahapan screening, yaitu KPSP. Jadi algoritmanya, ini namanya surveillance ya teman-teman. Surveillance itu data kasar. Harusnya usia berapa, dia bisa apa. Nah, data kasarnya teman-teman, teman-teman lihat dulu. Oh, secara kasar dia gak bisa menanggil papa. Usianya 15 bulan. Oke, ada masalah. Maka langkah selanjutnya, saya KPSP. Nah, yang lain nanti bisa dilihat sendiri. Sekarang kita akan masuk, mengenal tentang KPSP, questionnaire plus screening perkembangan. Screening perkembangan. Apa yang harus teman-teman siapkan dalam melakukan KPSP? Pertama, formulir KPSP itu banyak. Banyak usianya. Teman-teman harus tahu, saya pakai yang usia berapa. Setiap formulir KPSP, itu berisi 9 sampai 10 pertanyaan. Nah, alat bantunya, itu berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincinan, kubus, sebanyak 6 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit-bikil, berukuran setengah sampai 100 cm. Alat ini, udah diedarkan oleh Depkes. Tasnya warna merah. Setiap kuskesmas, seharusnya udah dibagi. Kalau kuskesmas, teman-teman belum dapet, segera lapor ke Kepala Kuskesmas untuk minta. Atau jangan-jangan, teman-teman belum pernah nanya ke Kepala Kuskesmas. Ini sering banget kejadian nih. Alatnya udah ada di gudang ternyata, karena nggak pernah digunakan. Jadi kalau teman-teman belum pernah ketemu alat itu, tanya dulu sama Kepala Kuskesmasnya ada atau nggak. Kalau ada di gudang, segera ambil, karena itu penting sekali. Nah, calang gunakan. Nah, intinya seperti ini. Kita langsung ke interpretasi ya. Kalau cara menggunakan, nanti teman-teman bisa baca di sini. Kalau interpretasi, ini perlu saya tekankan. Nanti jawaban KPSP itu cuma ya atau tidak. Hitung jumlah jawaban yanya. Jika jumlah jawaban yanya 9 atau 10, maka namanya perkembangan anak sesuai tahapan perkembangan. Jika jawabannya 7 atau 8, maka meragukan. Jika jawabannya 6, maka penyimpangan. Makanya tadi sesuai algoritma. Kalau teman-teman dapat penyimpangan, langsung rujuk. Kalau teman-teman dapat meragukan, sampai 3 kali. Jadi meragukan, stimulasi 2 minggu. Screening lagi, meragukan, stimulasi 2 minggu. Screening lagi, meragukan, rujuk. Screening lagi,